Intro Halo apa kabar anda semua Semoga selalu dapat keadaan sehat Walau fiat tetap semangat Kita ketemu lagi di hari Rabu ya Hari Kamis Hari berganti dengan cepat Roki kadang-kadang kita lupa hari Dan lupa tanggal gitu ya Karena tiada hari tanpa kita ketemu dengan para viewer Dari full kita dari Senin Sampai Ahad ya Baik tapi Saya kira sekarang yang paling heboh itu adalah Pidatu dari Pak Zulhas Menteri Perdagangan kita mesti ingatkan itu ya Ini kapasitas dia sebagai Menteri Perdagangan Bukan sebagai Ketua Umum Partai Amaret Nasional Tapi kemarin ketika Pidatu semacam pengarahan Dan mereka kena APSI Asosiasi Perdagangan Pasar Indonesia itu Pak Zulhas itu Ya sepanjang pidatunya kampanye untuk Prabowo dan Jokowi Jokowi dan untuk Prabowo Di balik itu Yang berat itu yang offset dia Satu Dia dianggap Melencehkan Penistaan agama ya Mempermainkan soal ritual sholat Nah itu bahaya sekali Dan sekarang ada gerakan Untuk melaporkan Zulhas Dan Wakil Ketua Umum MUI Juga menyatakan itu penistaan agama Belum lagi ada aktivis lingkungan juga Karena dia puja-puji soal Labuan Bajo Ini terus klaim Yang ketiga klaim soal Pak Jokowi punya Tahan dalam Genjata-senjata antara Israel Dengan Dengan Hamas itu Dan padahal Pak Jokowi sendiri sudah membantah Bahwa Proposal dia ditolak oleh Oleh Biden gitu Ini akibat dari Menteri Perdagangan Dia jualan semua hal Termasuk isu Jadi dia dagang isu Dan dagang hoax Sebetulnya kan Jadi ini Jadi beban lagi Pada Prabowo Semakin hari Pak Prabowo itu Dibebani Justru oleh Kalangan Koalisi dia Dan itu pertanda Bahwa tidak ada koordinasi Kampanye sebetulnya Karena hanya mengandalkan Baliko Hanya mengandalkan Aparat negara Padahal sebetulnya Surkhas ini Mestinya punya kemampuan Untuk sedikit reflektif Karena ini Pak Han kan Dikenal juga sebagai partai Yang reflektif Tetapi itu Tidak mungkin terjadi Karena akhirnya Surkhas menjadi dangka Dan kedangkalan itu Yang dianggap Oleh netizen Sebagai Itu bagian Sebetulnya Dari persiapan-persiapan Tim 02 ini Yang gagal Untuk melihat Isu apa Sebenarnya yang relevan Untuk diucapkan Kan kalau Prabowo Elektrobilitas sudah tinggi Dan itu versi Macam-macam sudah tinggi Ngapain Cari-cari perkara Di wilayah-wilayah yang sensitif Terutama soal agama Walaupun memang Mungkin ya Dari awal kita tahu Tidak ada niat Surkhas untuk menghina Karena orangnya juga beragama Tetapi Ini tahun politik Dan ini hari-hari Dimana orang saling mengintip Itu bahayanya Kalau seorang toko itu Dia sekedar Merasa hebat Tapi Kemampuan empati dia Pada lingkungan itu Tidak ada Jadi saya Mulai membaca Bahwa Ada sebetulnya Hal yang lebih Berbahaya Yaitu kalau Diungkit terus-menerus Soal-soal yang menyangkut Politik Selama-lama semua orang Yang berupaya untuk Segedar menjadikan Atau Mengkuat Satu peristiwa yang Terkait dengan Situasi beragama Lalu dibuli Dan akhirnya Jadi perkara besar Padahal ini Demokrasi kita Kita ingin tumbuhkan Supaya Kemampuan kita Untuk berargumen Tidak menyinggung Hal-hal yang dari awal Menjadi sensitif Pada bangsa ini Dari zaman Piagam Jakarta Kan soal-soal begitu Sudah jadi semacam Kesepakatan Jangan disinggunglah Mending dibiarkan Itu tumbuh secara natural Jadi seolah-olah juga Tidak belajar dari sejarah 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 Segala macam Yang Sering terkait-kait Dengan Urusan kepekaan Antropologi kita Ya 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 Dan itu tadi Yang saya kira Serius juga adalah Tentu Ini bahwa Selalu harus bertindak Karena bagaimanapun juga Kapasitas dia Sebagai menteri perdagangan Ya Bung Rokit Dan di last clear Itu kampanye Yang kedua Saya sepakat itu tadi ya Bahwa Ini akan jadi Beban berat dari Pak Pak Prabowo Apalagi ini kan Belakangnya ada Blunder-blunder yang Saya kira mungkin Sepanjang sejarah Kampanye kita ya Baru sekarang ini Kita melihat Blunder-blunder turut-turut Begitu ya Mulai dari Soal Masam Sulfat Yang itu Langsung ke kandidat Juga Pak Prabowo Soal Tidak smooth etik Itu ke kandidat Sekarang tambah tim sesnya Begitu Dan kalau begini Biasanya ya Kalau udah mulai Blunder-blunder terus Muncul kepanikan Ya akan muncul Blunder-blunder baru lagi Nah itu bahayanya Jadi Mungkin anggap aja Bahwa ya Sulkas memang Dangkal aja Cara berpikir dia Dan gak mampu Untuk Mengaikan sesuatu Yang Yang sifatnya Berbahaya Dengan Kerudukan dia Sebagai Menteri Perdagangan Itu kan mesti Dia Dia atasi dulu Buat dia Menteri Perdagangan Ngapain Ngomong salah-salah Yang sifat kampanye Pada 02 Walaupun sebetulnya Kalau kita mau dalami Ya itu kesalahan Jokowi Kenapa diizinkan Menteri Perdagangan Masih juga Menjadi tim sukses Kan maksudnya Ditarik aja jabatan dia Portofolionya Diendapkan dulu Atau Di freeze Supaya dia Tidak memanfaatkan Kedudukan dia Sebagai Menteri Perdagangan Nah sekarang ada dua hal Satu Soal tuduhan Pelecehan agama Yang kedua Ada penggunaan Forum-forum publik itu Untuk kepentingan Kampanye Itu dua-duanya Tidak Harus ditegurkan Bahwa sul khas mengucapkan Itu di forum Yang seharusnya Cuma bicara tentang Kebijakan negara Di bidang perdagangan Tapi dia manfaatkan Ini mustinya Teguran itu Sama berbahayanya Atau peristiwa ini Sama berbahayanya Dengan Soal agama tadi itu Karena dua-duanya Punya aspek Yang melanggar Etika publik Secara eti Seorang Tim sukses Prabowo Itu tidak boleh Menyindir sesuatu Yang berhubungan Dengan agama Terhadap pihak lain Kan itu artinya Seolah-olah Pilihan kata amin Itu gak boleh lagi ada Karena itu berbahaya Tapi sebetulnya Pilihan dari Anies Dan Cak Imin Juga ada maksud Yang sama sebetulnya Untuk memakai diksi Itu amin Walaupun itu Tidak dimaksudkan Dengan jelas Tetapi bagi publik Melihat Yang dimaksudkan oleh Sul khas itu Jelas-jelas Untuk Segedar menyindir Atau bahkan Mengucapkan bahwa Ya versi dua jarak Lebih berguna Dan versi satu jari Kan itu yang berbahaya Di dalam kaitan dengan Kata amin tadi Jadi bagian itu Mungkin yang akan Diperiksa oleh MUI Atau segala macam Walaupun kita tahu Bahwa itu Sesuatu yang tidak Diniatkan Dari dalam hati itu Tapi Walaupun tidak Diniatkan Itu sudah Dianggap sebagai Menguntungkan Atau berupaya Untuk melecehkan Pihak lawan Itu dasar Yang kedua tadi Soal Konflik kointeres Karena dia Mempergunakan forum Yang seharusnya Bicara tentang Kebijakan publik Tapi dia justru Kampanye untuk Pak Prabowo Dan seiklal juga Prabowo akan merasa Ini berbahaya Karena setiap hari Ada aja Kecelakaan di Wilayah 02 ini Yang disebabkan oleh Ketidakhati-hatian Dari para juru Kampanye Prabowo Jadi Saya kira betul Apalagi Satu ya Karena beliau Posisinya sebagai Pejabat publik Dan kemudian Itu ranah Ranah agama Tadi ranah sensitif Kalau yang tadi Clear saya kira Yang kedua Itu clear ya Soal pelanggaran Itu kode etik Itu kaitan dengan Kode etik juga itu Etik sebagai seorang Pejabat publik Yang ini sebenarnya Kemudian kenapa Kita kemudian Menyatakan bahwa Itu sangat relevan sekali Soal etik itu Dan kita berterima kasih Kepada Pak Prabowo Sekali lagi Karena menjadikan ini Jadi perbincangan Diskusen publik Dan orang kemudian Makin sadar Memang yang paling penting Itu bukan soal Regulasi Soal aturan Orang Boleh Tidak Tidak ada aturan Tidak apa-apa Kalau standar etik Kita tinggi Ya gak mungkin Terjadi kekacauan Seperti sekarang ini Betul Jadi standar etik Itu kan moral call Dari dalam diri sendiri Yang bisa Mungkin dalam 2-3 detik Otaknya bekerja Oh ini gak boleh ucapin Kan itu dasarnya kan Atau kalau terucap Dia mesti cari cara Untuk menyimpangkan Ucapan itu Supaya tidak dibawa Kerana pelecehan Misalnya Kan itu dasarnya Kecepatan berpikir Juga bisa ada pada sulhas Supaya nanti Enggak kebakaran jenggot Timnya Prabowo Termasuk PAN PAN akhirnya capek Untuk membantah-mantah Ketua partai sendiri kan Padahal gak mungkin Dibantah itu Karena publik Udah mendefinisikan Bahwa sulhas Melanggar 2 prinsip Yang pertama Mengolok-olok Walaupun itu Tidak dimaksudkan dari hati Tetapi Itu dasarnya adalah Terarah pada Anies Dan Cak Imin Yang kedua Dia tetap Gak mungkin mengelak Dari kedudukan dia Sebagai Menteri Perdagangan Jadi musinya Kalau lebih gampang Gak perlu dibela Sebetulnya Dikasih aja Sangsi oleh Prabowo kan Supaya publik tahu Prabowo itu juga mengerti Gue gak boleh Sesuatu yang Sensitif secara antropologi Diucapkan oleh Timnya dia Gak boleh Seseorang yang Walaupun Dijinkan oleh Jokowi Untuk tidak mundur Tapi memanfaatkan Dengan sengaja Kedudukan dia Sebagai pejabat publik Untuk kampanye Kemenangan Prabowo Jadi Kalau Prabowo Yang mengucapkan itu Dan menegur surkhaz Itu orang Jujur merasa oke lega Dan mungkin gak sampai Ke pengadilan surkhaz Itu pentingnya Kematangan Ini juga perlu Kematangan etik Dari Prabowo Untuk menegur surkhaz Dan yang kedua Dari sisi PAN Juga ada sikap resmi Juga membantah-membantah Karena Ini dampaknya Saya kira dua Kalau dari sisi elektoral Satu elektoral ini Kepada Pak Prabowo Itu akan makin Kan bagaimanapun juga Kan banyak-banyak Elemen Umat Islam Yang mendukung Pak Prabowo Ada Tapi dengan cara begini Ini bisa mengerus soal itu Yang kedua Bagi PAN Bagaimanapun juga Basisnya PAN itu Sekarang tetap saja Islam Orang melihatnya Terutama Muhammadiyah Dan yang begini-begini Ini juga dampaknya Bisa menimbulkan antipati Bukan hanya dari kalangan Kalangan umat Islam Secara keseluruhan Tapi khususus dari Muhammadiyah juga Iya dong Ini Ini kebakaran yang sudah terjadi Ini madamin itu Bagaimana cara memadamkan Sesuatu yang sudah berlangsung Dan di kepala publik itu Dianggap bahwa sulhas memang Tidak mengerti etika Kebersamaan dalam kehidupan beragama Dan tidak mengerti Kedukan dia sebagai pejabat publik Yang kampanye untuk Kepentingan Mencapresen Prabowo Jadi sekali lagi Sulhas ini Jadi daripada Pan sibuk membatang banta Atau Kalangan Koalisi 02 ini Berupaya untuk Meluruskan Tidak perlu dibantang Tidak perlu diluruskan Yang penting Prabowo Sebagai calon presiden Mendegur secara terbuka Di publik Kelakuan dari sulhas Itu lebih bermutu sebetulnya Sehingga sekaligus Bisa pulihkan Melemahnya Dukungan pada Gerindra Karena Bermacam-macam soal Yang belakangan ini Benekan Gerindra Secara etik Terutama Pak Prabowo juga Yang mengucapkan hal Yang sebetulnya Dalam percakapan biasa Ya oke aja Tetapi orang melihat Semacam penampilan Presiden Presidensiality Jadi tubuh presiden itu Kan selalu dianggap Sebagai tubuh yang harus sempurna Termasuk tata bahasannya Nah sulha sebagian Yang tidak masuk Dalam kategori itu Demikian juga Prabowo Tetapi Soal ini bisa dihilangkan Dengan satu kalimat Bahwa Prabowo mengatakan Oke saya menyesal Mengucapkan itu Dan saya sekarang menegur Semua mereka yang Mengucapkan hal-hal Yang tidak elok Didengar oleh Masyarakat Indonesia Yang majemuk Kan selesai masalahnya Itu yang kita sebut Ini kita tak situs lagi nih Pada Itu namanya Yang kita sebut sebagai Public relation Management crisis ya Bung Roki Karena ini yang terjadi Ini kan bisa Ini PR disaster Yang terjadi sekarang ini Yang melanda Gumbu 0-2 Jadi kalau dalam Permainan sepak bola Ini gol bunuh diri Atau Kalau dibutangkis apa Unforced error Gitu ya Iya ini Sesuatu yang Tidak diduga Tapi kemudian Melemahkan timnya Itu Itu intinya Dan itu kan Tidak mungkin Ada di dalam Perencaraan Perwasitan Jadi sebetulnya Bagian-bagian ini Yang kita sebut Taja Bahwa publik Sekarang Justru menunggu Kecelakaan Jadi jangan Bikin potensi Untuk mencelakakan diri Sendiri ya Apalagi Bung Roki Budutir itu kan Konyol Saya kira ini juga Saya kira Saya sempatkan dengan Anda Bahwa memang Terlihat bahwa Ini timnya Yang besar Tim pasal nomor 2 Tapi tidak terkoordinasi Dengan baik Sehingga Terjadi yang ada Ini main Improvisasi masing-masing Dan improvisasinya Ternyata Membilikan kakafoni Bukan Bukan seperti Jazz session Kalau jazz itu Jazz session enak Bung Roki Tapi kalau ini kakafoni Gakaruan Bukan simponi Kemampuan-kemampuan ini Kemampuan membuat simponi Itu yang gak Dipikirkan dari awal Kenapa? Karena koalisinya juga Koalisi kakafoni Itu dasarnya itu Tentu ada aja Orang di tim Jog Tim perampuan Senang nih Surah diperkarakan Pasti Iya Karena koalisi ini kan Juga saling 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 singkut Supaya nanti Dalam pembentuan kabinet Sudah ada satu orang Yang berkurang Kesempatannya Sehingga yang lain Bisa masuk Lebih banyak Tim dalam kabinet Nanti kan Nah itu pentingnya Kita mulai Ucapkan Kalau koalisi itu Dasarnya sekedar Pragmatisme Itu berantakan Padahal koalisi Mustinya dari awal Satu Ini kan koalisi yang Dipaksakan Untuk capai 20% itu Yes Oke Baik Sub indo by broth3rmax